Retak yang terjadi pada balok B2 atau dari sisi lolowawu adalah balok yang kedua. Ini kondisi balok yang pertama. Ada retak di sini, retak lagi ke atas, retak kembali di sebelah sana, retak lagi di sana. Di afrahma juga sudah retak. Kita lihat terletakan pada balok ketiga kondisinya. Ini kondisi balok yang ketiga. Anikom, retak, retak kembali. Ini balok ketiga dari sisi yang lain. Retak di sebelah sana, retak kembali di sebelah sini, retak di sebelah sini. Kita lihat balok yang ketiga dan keempat. Ini balok ketiga dari sisi yang lain. Retak sejak dari tumpuan. Dari tumpuan sudah retak. Retak berikutnya. Retak berikutnya di sana. Retak lagi di sebelah sana. Balok yang keempat. Sejak di tumpuan juga sudah retak. Kemudian ini retak lagi. Jadi sejak di tumpuan ada retak. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya. 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 Terima kasih.